Apakah pengajuan pengembalian dana teman-teman itu ditolak di Google Play? Alasannya tidak memenuhi syarat, atau tidak sesuai dengan kebijakan. Di sini, perlu teman-teman ketahui bahwa salah satu syarat agar pengajuan pengembalian dana bisa cepat diterima adalah kita mengajukannya sebelum 48 jam sejak pembayaran. Biasanya kalau lewat dari itu, kita akan ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan kebijakan, dan kita akan diminta untuk menghubungi developer aplikasi untuk minta pengembalian dana. Nah, di video ini, saya akan mencoba menunjukkan cara untuk cara menghubungi developer aplikasi di Google Play. Karena ada juga di antara teman-teman yang ternyata bingung dan tidak tahu cara untuk menghubungi developer aplikasi untuk meminta pengembalian dana. Jadi yang pertama, kita buka Play Store. Cari aplikasinya. Nah, misalkan aplikasi yang saya coba hubungi adalah adalah CES Online. Masuk di bagian dukungan aplikasi. Di sini itu, pasti akan ada kontak email atau situs yang bisa dihubungi. Sedangkan untuk nomor telepon, biasanya ada di bagian tentang developer. Nah, karena pengembang aplikasi yang saya gunakan ini adalah orang luar negeri, jadi saya coba menghubungi lewat email saja. Ada pun format ketika kita menghubungi kontak developernya adalah Di bagian subjek ini, kita bisa tulis tujuan kita. Misalnya kita mau refund dana. Sedangkan untuk di bagian isi emailnya yang ditulis, pertama sebutkan aplikasi yang kita gunakan, karena biasanya setiap pengembang aplikasi itu memiliki beberapa aplikasi yang mereka upload di Google Play. Jadi ketika kita sebutkan aplikasinya, kita bisa mendapat respon dengan cepat. Kedua, sebutkan masalah yang kita alami, misalnya aplikasi tidak berfungsi dengan baik di perangkat saya, atau iklan masih sering muncul. Ketiga, sebutkan apa yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa tulis, saya mau meminta pengembalian dana. Selanjutnya sebutkan tanggal terjadinya transaksi. Nah, terakhir, kita bisa tulis, bukti pembayaran terlampir. Lalu kita lampirkan bukti pembayaran yang telah kita screenshot sebelumnya. Setelah itu langsung tap kirim. Nah, biasanya dengan begini, kita akan mendapatkan respon dari email ini yang kita kirim ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!